yang pertama adalah pada matinya ia di dalam kehinaan dan kedua mati padahal ia di dalam lapar dan ketiga mati padahal ia di dalam dahaga dan jikalau diminumkan sekalian air di dalam dunia ini niscaya tiada puas dahaganya maka sembah seorang sahabat ya Rasulullah apa-apa suatu siksa di dalam kuburnya maka sabda Rasulullah yang pertama disempitkan Allah Ta'ala akan kuburnya dan yang kedua digelapkan Allah Ta'ala atasnya akan kuburnya dan yang ketiga disuruhkan dengan dia akan suatu malaikat menyiksakan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat kata setengah ulama disuruhkan Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya satu ular yang besar namanya ular itu matanya daripada api neraka dan kukunya setengah daripada besi panjangnya tiap-tiap satu kukunya setengah daripada perjalanan satu hari dan adalah sertanya pemukul daripada besi maka berkata ia akan mayit itu suaranya suaranya seperti petir yang amat keras padahal berkata ia disuruhkan akan daku oleh Tuhanku bahwa aku pukul akan di kau sebab engkau meninggalkan sembah yang zuhur hingga asar sembah yang apa tadi zuhur hingga asar meninggalkan sembah yang disini subuh aku nah disini Zuhur malamai meninggalkan sembah yang subuh hingga sampai kepada waktu zuhur siapa Juhur siapa salam amin bismillahirrahmanirrahim qalal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidda'royni amin kita masih membicarakan ya kah siksa bagi seseorang siapa seseorang itu mu'min mu'minat orang beriman laki-laki ataupun orang beriman perempuan nang suddah mukallaf balil berah berakal cuma balik itu karena kalau al-imam syafi rahimahullahu ta'ala iya kah dua qawul sidin balil itu bisa dengan kalau bibinian datangnya haid atau wakadah pernah datang haid balil dengan umur iyalah umur sudah 15 tahun 13 sampai 13 tahun sudah kadah balil-balil juga lagi iyalah itu karena bisa dihukumakan ini balik cuma balik dengan umur u umur kadah mesti dengan datang haid iyalah dengan u umur ada kejadian iyalah diantaranya siapa sayyidatina fatimatul zahra sayyidatina fatimatul zahra anak daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadah pernah haid dalam riwayat riwayat rawi kita kadah pernah kadah-kadah pernah nengaran haid itu ada sebelum-sebelumnya kurun yang zaman iya anggaplah sekitar 100 tahun yang telah lewatan 150 tahunan ada itu diantara zuriyat daripada sheikh muhammad arsyad al-banjari cuma itu haid sidin cuma haid sidin itu golib jarang kenapa bila haid sidin ke wc imbah ke wc betakai di wc lalu darah itu mencucur sudah keluar habis masuk beres nah itu makanya orang-orang yang aghleb orang-orang yang jarang daripada kebiasaan itu biasanya 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 orang-orang hebat orang-orang hebat orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya say didah fault imah iyalah bukan berarti orang haid kotor kadak maksudnya kotoran itu kadak benggep iya kadi di diawak hai darah hai itu kotor kalau darah kok kotor darah membersihi kalau ilmu ilmu kedoktoran ikam haid haid itu membahasihi rahim iyalah kembali nah jadi siksa jersidin apa yang mulai keberapa tadi dan yang keempat tiada baginya di dalam islam ya kah dan yang keempat seseorang basing haja meninggalkan sembahyang lani basing haja menggada basing haja atau wa'udur syari itu lain pulang kisah ini dasar meleha-lehakan iyalah bahkan memadahkan sembahyang kadawajib misalnya maka itu karena jersidin termasuk karena siksanya yaitu mati tiada di dalam keislam nah mati keadaan kafir yalah su'ul khatimah dan yang apa itu yang kelima segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebaikan tiada diberi pahala atasnya dan yang keenam tiada diingat apa itu tiada diangkat baginya doanya na'udzubillah ke langit nah jadi doa pada pengabulan tuhuq sudah berdoa tumbang tumbalik yalah ujar guru berdoa dengan bijahi rasulullah s.a.w. dengan barakat rasulullah kabul tuhuq sudah yalah ya Allah ya Tuhanku berkat anu berkat anu cepat dikabul akan dua alun zara kada kabul kabul napa pungkalanya sembahyang balang kambing tahulah jadi balang kambingan wayah putih sembahyang wayah hirang kada sembahyang itulah balang kambingan ialah maksudnya dikinayahkan balang kambingan itu kan kambing itu rata-rata warnanya putih lawan hirang bila putih lalu itu kisah alim benar belum lagi orang adhan sudah bodoh cuma pas karena balang kambing balang hirang ialah orang adhan hanya menyehan bantal orang adhan hanya menyehan bantal paham lah artinya hanya anak berparaguring banyak orang sudah adhan azhan zohor ialah sudah adhan zohor hanya bangun sembahyang subuh tadi orang adhan subuh ini hanya menyehan bantal alias anak guring kenapa main hp terus semalaman main hp ialah kenapa main hp macam-macam main tiktok lah main facebook lah main apa lagi instagram apalagi nang ada video-video nya kalau whatsapp kan diarang kalau lah instagram kan ada videonya tiktok kan ada videonya kan kalau kayak facebook ada juga video-videonya kalau kayak telegram ada whatsapp kededak dan aplikasi-aplikasi lainnya banyak aplikasi nah jadi kenapa tadi jasidin doa kita tidak dikabulkan nah jadi jangan dipadahkan wali kita bertawasul lawan rasulullah misalnya ada kalau doa yang dilajari oleh diantaranya aku dapat ijazah dari sayyid ahmad zaini dahlan jadi sayyid ahmad zaini dahlan ini kalau untuk kita di indonesia rujukan yalah kitab kita pikir sebab sayyid ahmad zaini dahlan ini berisi murid ngarannya sheikh abu bakar asyattah nah sheikh abu bakar asyattah ini berisi murid ngarannya sheikh ahmad al sheikh ahyad al buguri nah sheikh ahyad al buguri ini iya diantara murid murid sheikh ahyad al buguri siapa guru kashful anwar diantaranya di guru kashful anwar pimpinan pesantren darussalam yang ketiga yalah nah sayyid ahmad zaini dahlan inilah kebanyakan di indonesia di asia tenggara ini kenapa rujukan pikih kenapa gerang karena si din banyak pikih imam syafi'i yalah sangat keilmuwannya yalah lawan sayyid ahmad zaini dahlan kenapa sayyid ahmad zaini dahlan yalah diantaranya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu binabiyina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqdi hajatina yalah ya Allah ya Tuhanku kami aku meminta ulun meminta lawan pian dengan bertawassul lawan nabi kami iya kah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabul akarnah segala hajat hajat kami lawan nabi sudah betawassul kada 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 lagi kenapa sebab sembah yang lima waktu tadi pang habis itu lalu sohabat betakun pulang lawan rasulullah apa jua suatu apa maksudnya siksa bagi seseorang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja pada waktu matinya napa ujah rasulullah yang pertama adalah pada adalah pada mati ia di dalam kehinaan mati di dalam kehinaan macam-macam di dalam kehinaan orangnya sugi beisi karyawan banyak anak buah banyak anak banyak bini banyak misal ialah sekalinya mati di dalam sorongan dalam kamar ialah sampai tiga hari empat hari bebahu sudah hina kadakah jangan orang biasa ialah orang biasa garing di atar orang ditunggu orang dianui orang mati di layat orang ialah jadi pertanda lah orang seseorang mati di dalam kehinaan itu pertanda ini rancak waktunya sehat melalahikan sembah sembahyang macam-macam caranya Allah ta'ala nak mematikan orang itu hina ialah kalau warga yang banyak ialah sekalinya nampak na'udzubillah mati begentung diri ialah kenapa karena problema macam-macam di dalam hidup ialah kita katakan wabuntungnya manusia problema itu ada harus dalam di satu sisi ikam merasa benar problema yang melanda ikam ialah cuma di sisi lain ikam nyaman contoh di satu sisi ikam rajin sekolah di satu sisi ini rajin sekolah cuma ada problema ikam kenapa kuitan kada mendukung atau kada berduit dada duit ongkosnya itu problema juga cuma seorang membijakinya memandangnya dimana alhamdulillah seorang ditakdirakan rajin sekolah yang itu kada berduit kuitan kada mendukung sekolah tambah pula tidak ada rajin pemarai seorang syukur kalau jadi nangaran problema itu intinya problema itu masing-masing kawan pinak kurhing tertawa terus padahanya ada problema kenapa problema di rumah kenapa problemnya di rumah ujar mama abah pokoknya bila sudah tamat sekolah nih di rumah saja arahan dah kuliah cuma kuliahnya unlam diunlam kenapa ungut-ungut nunggu lama lamaran iyalah amun kuliah di istiiki kada boleh disetai kada boleh misal iyalah jadi nangaran problema intinya buuntungnya bisa-bisa kita membijaki membijaksanai iyalah pandang yang Allah ta'ala bari sudah banyak lawan kita syukur kita iyalah apalagi pacangan apa dalam satu kewajipan dan kewajipan itu kada kawa dibenturkan toat lawan mama abah bakti kita disuruh bebak bebakti handak sekolah wajib kada kawa sekolah wajib kada kawa dibentur-benturkan nih nah cari jalan tengah solusinya kenapa ujar alasan pen apa gerang mak jadi kada nyakolah kan ulon anu nakai ikam rencana anak mama kawin kan ayy inggi mak siap iyalah cuma padangan belum ada nih maik kawalah ulon melihat sekolahan handak kuliah marasani juga bangku kuliah kayak apa karaskal lama misalnya anda kuliah iyalah jadi buntung nengaran kewajipan antara kewajipan jangan dakawa dibenturkan cari solusi neng kedua-duanya terjalan iyalah bakti kita lawan kuitan jalan iyalah niat sekolah kita jalan iyalah amun ditinggalkan keduanya kadada jalan keduanya kulawan kuitan durhaka misalnya na'udzubillah kadamai ulundi kawin ulundi kehalusan lagi maksudnya kehalusan itu umur maksudnya keanuman lagi iyalah kenapa jadi itu kisah kawin kembali nah jadi siksa di dalam mati kehinaan mati padahal ia di dalam lapar makanya di dalam satu riwayat beruntung beruntung keadaan keadaan malaykat mencabut nyawa kita wa antum hina izin hina malaikat ini nak mencabut mati karena ingin sini dah balagotil hulkum tanzurun maqam ikam ikam ta'ala lihat tempat ikam dimana gembira atau syaqiy atau kecelakaan iyalah waktu kita mati makanya disitu ada ada ibu juran ada masem masem senyum meninggal dalam keadaan senyum bahkan dalam satu riwayat beberapa riwayat kalau warna mudal kuning berbusa itu amber itu tanda orang baik ambar jalan nah ada yang senyum mencabut meninggal itu itu tanda bahagia sebab waktu malaikat mencabut itu Allah ta'ala lihat takan waantum hina idin tanzurun tanzurun maqam akum imma sa'id aw syaqiy melihat kita nah di dalam keadaan disitu tuk'an ada yang lapar ada yang haus makanya diantaranya kalau makan gak ada dapang lah riwayat hadith cuma bila orang latan sakratul maut jar ba'nuk itu maka sunnah ujar rasulullah diminumi meminum jangan pakai sedotan minum itu pakai sendok misalnya sebahagian ada karena bila diminum pakai sendok gitu ada ada juga sebahagian bila kita minum pakai sendok langsung kesini kerakungan sini itu bahaya bisa kesedakan makanya disuruh kita apabila kaitunya ada kainak diatul ya Allah orang meninggal itu maka disuruh kita nih ay kenapa jadi manis anak banyu nah dia makan di bibir pakai banyu bagus itu banyu zam zam kabila ada nah jangan kita sunnah nih kain pastinya biarnya sebab haus benar waktu keadaan sakratul maut di dalam buku aku pernah membaca karangan orang inggris cuma diterjemahkan sudah diperumpamakan nah diperumpamakan nyawa ini seluruh badannya ada banyawa kayak kuku tangan ini banyawa kita tatak seini saja tatak sakit sakit hanya satu juz saja nah ada yang ini beruntung ini malaikat mencabut 6 orang alim dalam satu riwayat orang alim malaikat bertakun pian hendak mulai mana ulun diperintahkan mencabut nyawa pian pian hendak mulai mana mulai batis mulai higa kata sarah pian hendak mulai mana kalau orang na'udzubillah ialah waktu keadaan di dunia maksiat aja lawan Allah ta'ala berhanggus malaikat mencabut ikam sudah waktunya mati hanggus na'udzubillah nah jadi penting ini masalah berbicara masalah iman penting penting kelakuan kita waktu kita hidup ini penting karena di akhir hayat kita melihat kelakuan kita hidup ini penting waktu rekod kita makanya jermualim merencak apabila ikam dalam kehidupan ikam menulis dengan warna merah tahulah warna merah habang maka terbacalah warna habang apabila ikam menulis kehidupan ikam dengan warna biru maka terbacalah karena di akhir hayat warna biru mustahil apabila kita nulis warna biru terbaca warna habang mustahil na'udzubillah ialah jadi di dalam kehinaan Ujirsidin meninggal habis itu pulang dan ketiga nah mati padahal ia di dalam dahaga dan jikalau diminumkan sekalian air di dalam dunia ini nisya tiada puas dahaganya maunya tiada ampih matna na'udzubillah ya Allah haus meninggal habis itu pulang Rasulullah sallallahu alaihi salam bersabdan apa aja Rasulullah siksa di dalam kubur ialah napa yang pertama waktin nyatakan ini siksa bagi orang-orang yang melalaikan sembahyang atau meninggalkan sembahyang dengan sengaja apabila ador kaya bukan ikam bebinian pas tak kadang bulan nih karena haid itu ngaranya ador syari malah-malah ikam haram sembahyang daripada karena siksa aku baik sembahyang tidak boleh bila ikam haid sudah tidak boleh lagi ikam sembahyang imbah bersih karena hanya sembahyang malam malah jari bila orang meninggalkan sembahyang karena siksa jadi pas haid bau tujuh sembahyang kenapa jari mama jadi sembahyang ujir mualim bila sembahyang siksa ikam haid tak 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 siksa api neraka salah pulang bila haid atau berhalangan wajib sembahyang itu ngaranya odor odor syari yalah itu kada bapa kada sembahyang ini lingkar lingkur guring kada kakaruan tahu saja seorang sudah bila guring jam 12 malam subuhnya malayor kenapa pulang adab di dalam kubur yalah Allah disempitkan na'udzubillah disempitkan di dalam kubur 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 itu sempit kenapa ikam melihat dengan kasat mata yalah sempit paling panjang 2 meter lebar sekitar 80 lebar ini lebar 80 cm disitu ikam dibuat takut takutan ikam berataan beruntungnya malami ikam jangan ii ii berataan malami dibuat kemana orang kubur buat orang tumbuh orang tanah lagi tinggalkan orang lagi tinggalkan orang cuma kalau untuk kasat mata memang halus yalah cuma menurut keimanan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang orang waktu di dunia amal amal soleh ketujuh kenapa Allah ta'ala bukakan rawdha min riadil jannah satu taman daripada taman taman surga kenah melihat seluas mata memandang luasnya di dalam kubur bagi orang-orang waktu di dunia soleh yalah Alhamdulillah calon ulun soleh oh kadak kadak ini soleh beramal maksudnya bukan calon soleh nah beramal amal waktu di dunia bagus ini kena Allah ta'ala bukakan rawdha min riadil jannah diantara rawdha min riadil jannah seluas mata memandang kubur nyaman kada bubuk kahan nyaman sebaliknya bang waktu itu kan kelihatan kasat mata halus kalulah apabila Allah ta'ala waktu di dunia ketujuh ma'asyid ketujuh melanggar hukum hukum Allah ta'ala kena di dalam kubur Allah kubur itu Allah ta'ala bukakan hufratan min hufratin niron satu jurang daripada jurang api neraka di dalam satu riwayat hadith kena bumi itu Allah ta'ala perintahkan menggepit kena ini tulang sulangka kita tulang sulangka kena bayi digepit kena saling kena kena ini bumi dikapit sempit sempit lo sudah dikapit akan pulang itu satu lembah atau jurang daripada jurang api neraka makanya jangan sekali kali handak waktu di dunia nih pinanang maksyiat apalagi durhaka lawan kuitan apalagi kada sembahyang nah lah oh nang kalas satu usta kalas dua usta kalas tiga usta ini masa-masa remaja ikam kalau satu uliah dua uliah tiga uliah ini dewasa sudah sampai kada sembahyang juga la ilaha illallah ini ingatakan berniat ba'azam nang sudah-sudah kada sembahyang aku dihendak lagi kada sembahyang terutama kala satu usta ya nah hanya hanyar patuh sekolah diisdi kada sembahyang biasa kubitan malah untuk menyuruhi sembahyang eh ini seorang sekolah pesantren sudah jangan lagi sempat tinggal sembahyang lah ingati ingati ini keimanan ba'untung ya lah sekain doa doa ikan merancak kada kabul lantaran kada penyembahyang ulun dia penyembahyang sudah nampak dua ulun kada kabul iyalah supaya terlepas dari masalah ini masalah ini masalah ini kenapa mulim jadi kada kabul dikabulkan Allah ta'ala aja cuma iyalah Allah ta'ala anak anak memberi lebih baik lagi diantaranya mungkin belum saatnya seorang sekolah lagi anak minta amas dua kilo apa ini ya Allah ya Tuhan ku turun akan dari langit amas tiga kilo seorang kata sekolah lagi waktu sekolah ini doa itu relevan relevan aja ya Allah berkat dapatkan ulun ilmu yang bermanfaat itu doa seorang iyalah dapatkan ulun ilmu yang berberkah itu doa seorang iyalah ini jangan doa melepas daripada real iyalah doa apa ya Allah hanya haram kalah satu usta berdoa ya Allah ya Tuhan ku kirimkan laki-laki soleh di dalam hidupku aduh hanya kalah satu usta nyambung doa lain kayak bubuhannya kalah setiga uliah iyalah ya Allah 6 bulanan lagi tamat ulun ya Allah tasarafian aja nakaman nakah bila bian takdirakan ulun jadi melanjutkan sekolah inggi mudahkan semua urusan ulun cuma bila bila bian takdirakan ulun takdirakan ulun berpasangan jadikanlah pasangan ulun itu imam ulun dunia dan akhirat pas aduh kan gitu kalau lah gitu ini nangkalah setiga uliah misalnya wajarnya bedua nangka itu amun kalah satu usta bedua nangka itu nyambung lah iyalah kalah satu usta berdoa ya Allah ya Tuhanku kirimkan laki-laki soleh nangkau membimbing ulun dunia kadang nyambung sekolah dulu seorang masih bocil sekolah menggunakan kita yang ada yang kalau dari aku dari keluarga aku ilmu sekolah lelaki habibini keberapa keumur ilmu dulu kejar dulu ilmu kadang penting pandiran orang Tuhannya jurahnya kawin kadang masa bodoh sebab kenapa berkeyakinan Allah Ta'ala pasti amun adesir Allah Ta'ala takdirakan berjodoh desir ada jodohnya amun desir takdirakan Allah Ta'ala kadang biar ikan tamat disini baga lagi dirumah sampai-sampai memberi iklan iyalah nah iyalah dicari seorang suami inilah istrinya iya kadang dapat-dapat doa sebab ikan takdir Allah Ta'ala kadang kadang dada kayak apa nah bila orang berilmu beruntung orang ini berilmu berilmu kadang rugi dunia akhiratnya sudahnya kadang beratakan rugi berjodoh kadang beratakan terjodoh lawan tihang listrik atau tunggul di sini iyalah ada walaupun ikan tamat disini keluarga ikan patuh kawin sungsung amun amun belum jodohnya juga kadang dipaksakan semua itu iyalah orang pagetan orang amuntai orang barabai orang martapura orang banjar orang yang mana-mana sudah rancak sudah berta'arruf cuma perai misal nah kena pulang jasidin apa jari-jari rasulullah Allah Allah ta'ala waktu di dalam kubur tadi orang ketujuk meninggalkan sembahyang Allah ta'ala kirim ular ngaran ularnya suja'ul akro bukan suja'i lah suja'ul akro nah tuh tuh suja'ul akro lah lain suja'i napakah bibinin galas tiga ini bila nangat suja'i tetawa'an ajini tahul suja'i suja'i nah jadi suja'ul akro napajar dilihat kukunya setengah kukunya itu terbuat dari besi panjangnya setengah hari perjalanan setengah hari ya kalau setengah hari perjalanan setengah hari perjalanan setengah hari perjalanan misalnya seharian tuh 12 jam berarti 6 jam sampai ikan berjalan itu panjang kuku kenapa bersepeda kenapa setengah hari perjalanan aku pernah bersepeda mulai martapura sampai ke amuntai bersepeda lah dari jam 11 siang kurang lebih jam 11 siang sampai jam 10 malam bersepeda pernah bersepeda sepedanya ano sepeda bini sepeda yang bakaranjang itu oh iya pernah aku bersepeda itu dululah kayaknya bersepeda jujur aja aku bersepeda habis itu pakai topi purun udah sejujurnya topi purun pakai celana model model jadi kita itu kada amun rigit kada amun kada anggaplah imbah orang datang di padang modelnya jadi bahari konsepnya kenapa jadi gitu jadi orang melihat lawan aku orang orang parah padah aku jauh kenapa sebab dulu-dulu pernah bersepeda cuma disinggahi orang kemana jurang kamu teh pet sini aja buat jadi konsepnya kayak itu jadi alhamdulillah tulis mulai martapura sampai ke amuntai bersepeda dulu mulai amuntai ke sana anak bersepeda cuma intang pinang habang sebelum pantai hambawang ada kemana jurang sekolah ke martapura dibuat orang maksudnya memotor pekat memang cuma gratis semuan makanya itu supaya aku eksperimen jauhnya itu kayak orang bahari diantaranya ada dulu anak-anak sekolahan disini kayak sakwan siapa-siapa kematapura sekolah sepeda aja masa jaman pke 65 sepeda sekolah berik-berik kamu bali transportasi maksudnya pemalam disana 3 minggu boleh pulang ambil baras kesini iyalah sehari dua hari pulang ke martapura gitu tiap hari santai bisa beda sepanjangan orang menyinggahi aku bujuran mulai matapura sampai menyinggahi itu aku berapa jam dan dan uyuhnya kayak apa dasar pacul itu hot ini uyuh itu istirahat itu istirahat istirahat uyuh bener ini merasa uyuh pernah juga aku beruntung semuanya sudah kalau jadi nyaman dari sekolah ini 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 ditatak tiga biasa mie mie goreng atau mie sari mie apa atau soto banjar tatak tiga atau ramuk buat dalam gelas bagi tiga di di gelas ini ini karena di johor malam pulang biasa ini murah tengah 2000 atau masa jaman aku 450 mie burung nyaman banyak juga mie burung juga memasak iwak tubuh untuk rancang sudah putar di nasi dispenser seperti ini putar dispenser habis anda disana iwak karing minyak dibuat di panci jadi bila masak nasi masak juga iwak karing iwak karing bersumab itu sebujur iwak karing bersumab bila bayi karing kada bemi bila bemi kada bayi karing gitu konsep makan bari sanggup nyaman jangan dikira nyaman terus sekolah yalah ada problema pasti ada mengetahui problema problema ya kadang mungkin cuma itu ujian kita anggap ujian Allah ta'ala anak mau uji niat ikan kuat kita ke sekolah karena ujian itu ada datang dari kawan musuhi ada ada datang dari amun kawan memusuhi ada orang salah perbaiki ini seorang salah apa salah itu ujian ini seorang salah kawan musuhi seorang ini hapal juga di kawan musuhi ujian kong ini ujian kong ini itu lain itu seorang harusnya mula nah jadi sudah Allah subhanahu wa ta'ala alam baga matailah karena bergantian kita membaca itu pasti bergantian cuma belum lagi lah seorang tidak